Halo selamat datang kembali ke TTS Tanya Tanya Style Nah sekarang kita sudah ada bintang tabunya nih Pak Marek Siapa nih? Siapa lagi kalau bukan? Bapak Malapu Sagala Nah sekarang Pak kita punya pertanyaan baru nih Pertanyaan cukup menarik adalah seperti ini Bagaimana sikap pelayanan siswa atau mahasiswa yang saat ini kita layani Mereka kan sering tuh menghadapi aliran-aliran yang tidak sehat Yang tidak sesuai dengan Alkitab Nah bagaimana sih harusnya perang TNK Baik itu perspektif mahasiswa Kristen Baik itu mahasiswa ataupun siswa menghadapi aliran-aliran yang tidak sehat ini Baik terima kasih Ini juga pertanyaan yang sangat penting saya kira Artinya perspektif siswa, perspektif mahasiswa tidak boleh asajaran Arti kita asajaran Dia harus mengikuti apa yang dinasihatkan Alkitab Alkitab dalam 1 Timotius fasal 4 ayat 16 Mengatakan Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Sekali lagi Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Jadi diri sendiri harus berhati-hati Nah apalagi kalau datang dari luar Nah firman Tuhan juga berkata Hati-hati Waspada terhadap pengajaran Yang bisa masuk Yang menjelar seperti penyakit kanker Itu untuk memutus fasal 2 Jadi kita tidak boleh kompromi Kita harus waspada Dan kalau kita sudah tahu Biar bikin masalah Lebih bagus kita tolak Tapi kalau kita masih beragu-ragu Jangan menghakimi Uji semuanya dari Alkitab Itu sebabnya di kampus Kita menekankan soal Alkitab Bible movement Artinya semua diuji dari Alkitab Itu jawaban saya Wah ini kalau seperti itu Harusnya siswa dan mahasiswa Mesti makin racin ya Belajar firman soal Dan memang perdekanan perkantas kan disitu Kita yayasan Yang disebut Bible movement Ciri-cirinya Artinya seperti Jemaat Iberia Di kisah Rasul Segala sesuatu harus Diuji menurut Alkitab Begitu Oke Jadi teman-teman sekalian Siswa mahasiswa Bahkan alumni Jangan lupa terus berakal Di dalam firman Tuhan ya Dan kita tunggu nanti Ada jawaban-jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Jangan lupa tetap kirim pertanyaannya Sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa... Sampai jumpa! ом Sampai jumpa!